Di depan gue sudah ada mobil Mitsubishi Strada Mobil Mitsubishi Strada berwarna merah ini adalah salah satu customer dari toko kuantum di balik papan Nah untuk teman-teman yang nyari velg, ban, tuker tambah, balancing spuring nitrogen itu bisa langsung datang aja alamat lengkapnya ada di bawah sini Nah gue pengen ngebahas mobil ini apa aja sih yang sudah dimodifikasi part-part yang sudah ditambah Langsung aja kita panggil owner nya Om Jamal Sultan Om Om Jamal Mobil ini tahun berapa nih Om? 2013 2013 Om sendiri pake ini dari tahun 2013 apa tangan kedua nih Om? Tangan ketiga Oh ketiga, udah berapa tahun pake mobil ini? Satu tahun Satu tahun Iya Yang tadinya mobil ini diperuntukkan biasanya kalo di Kalimantan untuk tambang Om ya? Iya Tambang Tambang Jadi bentuknya belum begini nih? Eh Ya ini standar ini sebenarnya Oh standarnya Nah 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 Untuk mobil strada ini Om Kenapa Om Kenapa Om pilih strada? strada ini untuk di medan Yang Ibaratnya yang becek Yang gunung Ya Untuk kota juga Layak Oh Layak Om ya Nah Om Kita Sultan Tinggin tau nih Om ya Modifikasi apa sih yang udah Om lakuin di mobil ini nih Om? Dari luar dulu nih Ini tadinya dasarnya saya beli warna putih Warna putih Abis itu Om rubah nih Ini cat? Iya Bukan Bukan Pak Ini anu apa Cating Oh ini sticker Sticker Warnanya ini apa nih? Stickernya nih Om? Merah candy Merah candy ini lebih tepatnya ya Iya Karena kalo dilihat dari jauh tuh ngejreng banget merahnya Dibilang merah kiri merah Ferrari guys Tuh Padahal ini sticker dan rapi pemasangannya nih Jadi gak kelihatan sticker di bagian Cet Atau bodi mobil ini nih Selanjutnya di bagian depan Lampu ini masih standar Om? Kalo lampu standar cuma ini ada Oh Gartnisnya Manisnya ya Warna chrome Untuk dari fog lamp standar Om? Standar Standar Biasanya kan ini warnanya warna plastik Cet Lain Iya ini aja dicet aja Oh yang bagian fog lampnya dicet guys Iya Biasanya kan warna dari kisih-kisih fog lamp tuh warnanya plastik Oh putih juga Oh putih juga? Sama bodi sama Oh sama Biar ada bedanya Om ya Iya Nah Wah ini menarik nih Plat nomernya ini Berbeda dengan yang lain nih di custom Om ya Iya Variasiin ya Ini kalo gue bilang sih namanya plat nomor timbul Nah ini nih guys Nah dari kisih Pesannya jauh juga nih Dimana pesannya? Surabaya Surabaya Dari Surabaya Dipesan dikirim ke Balikpapan Nah kaca film Om pake apa nih? Kaca film yang biasa aja Yang biasa aja diganti juga ya Iya Berapa persen nih Om? Eh Depan 40 Kanan kiri? Eh 60 60 Iya Oh lumayan cukup gelap karena panasnya Bang Balikpapan nih Sama Jakarta 11-12 Bedanya disini Lebih berangin karena pinggir pantai Nah kita ke bagian samping dari mobil ini Om Yang sudah dirubah nih Dari bagian velg nih Om Oh sudah memakai menggunakan H.E. Serum ya Dan ban nya juga memakai Forseum MP08 guys Nah dengan ukuran ban nya ini di 265 70 Ring 17 Wah ini fitment nya ganteng nih 17 Saya kira 20 Karena tadi dari luar Om pas jalan mau kesini Oh ini ring 20 Ring 17 Cakep pemilihannya Dan untuk finder nya juga masih jauh Ring 17 ban nya di ukuran Tingginya 70 ini masih satu jengkal Atau 10 4 9 jari gua lah Dari bagian kaki kaki ada perubahan Om Untuk kaki kaki standar semua Masih standar ya Karena dari strada sendiri masih nya aman sih Om Iya Ya Nah mobil ini Om pake kemana aja nih? Pake kerja 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 Om nih Ke lokasi Semulus ini Warna merahnya udah cakep Dipake ke lokasi Iya Tapi barit-baritnya Gak ada nih Om Tuh Dicuci terus ya? Ya tiap hari Pulang kerja dicuci Pulang kerja dicuci Pokoknya setiap hari nyuci mobil aja Nah Om Om udah ganti velg nih Udah ganti ban juga dari Corseille Pengalamanem apa sih Om Setelah mengganti ini Om Saya tadinya pernah pake Ini Velg HSR yang 16 Yang 16 nya Ya Saya Tidak nyaman Tidak ada goyang Tidak ada goyang Tidak ada goyang Di jalan tol saya pernah lari 170 normal Naik mobil ini? 170 170 normal Nah terus Nah terus Saya mau percantik lagi Jadi saya coba lagi nih Saya ganti lagi ring 17 Ring 17 naik 100 saat Ya Nah gimana nih? Ini belum ke tol lagi Belum ke tol lagi? Baru ganti Nanti nomor tes ke Samarinda lagi Langsung Samarinda lagi yang ngetensin ya Iya Karena naiknya cuma satu step guys Dari 16 ke 17 Nah dari samping Ini Om Oh ini udah divariasiin Om ya Ditambah tangga ya Iya tangga Kalau standar dari mobil Strada sendiri Ini belum ada ya? Iya Enggak ada Belum ada? Di tangganya variasi ini Variasi ya Oh ini bahannya Anu apa? Aluminium Aluminium Ini kuat nih guys Tuh Kuat Oh ini penambahan dari Ini Om ya Variasi juga nih guys Garnish pintunya Biar nggak lecet Nih Nah karena mobil ini berwarna putih Awalnya ini di stikerin Nah ini nih perbedaannya Keliatan Tapi Rapih Dan Sampai ke dalam-dalam Kisi bagian pintu Bagian pilar Biar karena Apa ya Kalau gue bilang Kalau kena panas Dia kan Melar tuh Jadi nggak Ketarik-tarik ngelengyes Ini rapih Jadi nggak ada Disini nggak narik-narik Sanding-sanding pintunya aman Karena masanya jago Sini nih Dari bagian interior Om Kita belum melakukan perubahan apa nih? Ini jok Sama pelafon Oh pelafon Jok Jok pelafon Sama bungkus steering Bungkus tir juga udah Sama pintu ini Wow Backliding udah diganti Udah di retrip ulang Wah ini di Carbon Ini Om ya Carbon Carbon selup ya Bom printing lebih tepatnya nih guys Iya Oh bagus karbonnya warnanya Tapi lumayan juga Makasih duit Wah? Ya 100 Iya bener-bener Berapa? 100 satin 100 per panelnya Guys Kayaknya Om suka warna merah ya Karena mobilnya dalamnya merah hitam semua nih Nah dari Joknya sendiri Ini pakai Kulit yang Sintetis Kulit yang sintetis Kulit yang Premium Yang premium Tapi lumayan juga Mahal itu Berapa abis? 15 15 15 juta Untuk bagian interior Mobil ini Dalamnya aja Sampai ke luar pelafon ya Iya Ini pelafonnya bermotif guys Seperti Kayak jok Nah ini Sampai ke bagian Sun visor juga di Retrim sama si Om Nah Ini kayaknya audio udah ada penambahan nih Iya Audio Kita pakai apa? Diganti apa nih Om? Yang biasa aja sih itu Ada Android? Belum Oh belum Android Tapi sudah ada CD full ya Iya Sekitar 9 inci Audio-nya Kayaknya Om suka dengar Bass-bass ya Ada bass-bass Sudah ditambahin tuh Ada tuh Salon di bawahnya Salon di bawahnya ya Salon aktif Salon aktif Nah itu Dari Mba Z bisa di style Treble Middle Bassnya udah bisa di style Nah Dari sampai ke belakang Ini bisa Boleh om izin ya? Sudah dilakukan perubahan juga guys Full Iya Tuh tandanya si Om Pekerja Di proyek-proyekan Nah ini ada sepatunya si Om nih Di bawah terus Om ya Iya Tuh Jadi boleh mobil proyek Dipakai Harian Nyaman Enak Kemana aja bisa Nah ini bagian Belakang Om Ori semua Mas Ori semua Mas Iya Oh ini Ori nya Om ya Dalam yang masih bagus banget Ini Om ganti? Enggak Standarnya? Pas om ambil udah begini? Iya begini Mulus juga Mulus guys Nah Lampu sendiri nih standar ya Om ya Iya ininya aja Ini penambahan nih yang chrome Biar terkesan lebih elegan Ini tambahan lampu Enggak Ori juga itu Ori juga nih? Oh ini Ori? Ya Sultan Kira ini Sepasang penambahan Ternyata Ori guys Ori Mata kucingnya nih Tuh Bawaan mobil Nah Kastrada tuh Disini tuh ada lampu remnya nih Yang buat mempercantiknya Nih bagian tengahnya tuh Bukan pintunya disini Ada lampu stoplamp di bagian tengahnya Om kita ke bagian sini nih Om Nah perbedaan Mitsubishi Di Strada TRIT Ini apa nih Om dengan yang lain? Karena ini 4x4 ya? Iya ini 4x4 turbo Turbo Iya Oh biasanya dia ada yang 4x2 Iya Yang ini 4x4 manual Iya iya manual Manual Om ya Nah Om Paling jauh bau mobil ini kemana? Eh Sementara Masih Samarinda Baru Samarinda aja Dengan tol panjangnya 125 kg ya Eh pernah kebontang juga? Kebontang juga? Iya sudah Berarti Sekitar 6 jam perjalanan Tracknya bontang Eh Bagus dan Banyak lubang-lubang ya Karena masih perbaikan juga Om ya Nyaman gak sih pakai vela KSR Om? Ya ini Apanya saya Kemarin pakai ring 16 Gantinya ring 17 Karena nyamannya itu Wah Nyaman Gak ada goyang Gak ada goyang ya Nah Om Kesan Om untuk kedepannya Untuk KSR apa nih Om? Ya Dan SR Tambah maju Dan juga Produknya Lebih Bervariasi lagi Artinya Yang model-modelnya Banyak lupa-lupa Jadi kita bisa milih Nah itu yang penting Apalagi Si Om ini kan customer HSR nih Jangan lupa juga Ada sporing Eh ada balancing Iya Tumblebar nitrogen Itu ke toko aja langsung Iya itu gratif Karena itu free Hah bener Gue mancing doang Ternyata si Om udah tau guys Karena itu free Bukan Pas kita masang aja Ya besok-besoknya Kalau kesana tetap free juga Sudah Itu yang penting Om Terima kasih banyak Om Kita closing bareng Oke Segitu dulu video gue kali ini Jangan lupa di like Di subscribe dan di komen Untuk kedepannya Jangan ada sikit-sikit Gue Sertan sama-sama diri Ingat velak Inga Perfekt